Intro Kecelakan tunggal kembali terjadi di jalan lintas Sumatera km 109-110 Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50 Batubara, Sumatera Utara Fadli yang menjadi saksi mata kecelakan mengatakan Sebuah mobil Honda Jazz dengan nomor polisi B1810FV Berwarna hitam yang berasal dari arah kisaran menuju medan Melaju dengan kecepatan tinggi Dan bermaksud untuk mendahului mobil yang berada di depannya Diduga kaget karena melihat mobil dari arah yang berlawanan sudah dekat Mobil Honda Jazz tersebut membanting setir ke arah kiri Lalu tergelincir dan menabrak pohon hingga akhirnya terpental dan terbalik Beruntung proses evakuasi berlangsung dengan cepat Dan dengan dibantu oleh para pengguna jalan yang melintas pada saat peristiwa berlangsung Setelah proses evakuasi dipastikan supir beserta 3 orang penumpang lainnya Yang berada di dalam mobil dinyatakan selamat Mobil Honda Jazz itu menarah dari arah kisaran menuju medan Tiba-tiba pada saat dia mau nyalip Mau nyalip mobil yang berada di depannya Setelah prosesnya nyalip Tiba-tiba seperti dia kehilangan kontrol gitu Dia langsung banting setir ke kiri Dan akhirnya menubuh pohon ini Mobilnya terbalik Ada korban jiwa? Korban jiwa enggak ada Belum ada yang meninggal enggak ada Di dalam mobil Supir beserta penumpang ada berjumlah 4 orang Dan keseluruhannya dalam kondisi sehat-sehat aja Lalu mobil dibawa ke Polres Bajibara Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata Dia mau mau otong eh kan? Nggak bisa awal narasupin nella kondisi sehat-sehat aja